assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi data channelnya para penghobi data Indonesia ini adalah series video R for data science dimana kamu bisa belajar bahasa pemrograman R untuk data science secara gratis ini adalah video pertama pada video ini kita akan belajar tipe-tipe variable pada bahasa pemrograman R yuk kita mulai videonya tipe variable yang pertama adalah bilangan bulat untuk mendefinisikan sebuah bilangan bulat pada R teman-teman perlu menambahkan huruf L pada akhir nilai bilangan bulat pada variable yang teman-teman definisikan misal saya definisikan sebuah variable X dengan nilainya adalah bilangan bulat 2 maka kita tulis dengan X sama dengan 2L untuk mengecek tipe variable teman-teman bisa gunain sintaks type of nama variabelnya apa nah dalam contoh ini kita bisa ketikan type of X setelah program ini dirun dengan ctrl enter kita dapat ketahui bahwa tipe variable X adalah integer kalau teman-teman tidak menambahkan huruf L maka secara default variable tersebut dianggap bertipe double atau bilangan real dan ini masuk akal sekali karena faktanya bilangan bulat kan juga bilangan real oke kita masuk pada tipe variable yang kedua yaitu double atau bilangan real ini paling simpel sih kita tinggal bisa tulis seperti teman-teman mendefinisikan nilai variable dalam matematika misal Y sama dengan 2 nah jika kita cek tipe variable Y menggunakan sintaks type of Y maka diperoleh hasil bahwa tipe variable Y adalah double meskipun bilangan 2 adalah bilangan bulat namun R membacanya sebagai sebuah bilangan real atau double bahasa pemrograman R disusun untuk kepentingan matematika dan statistik teman-teman oleh karena itu terdapat juga sebuah tipe variable yang disebut dengan bilangan kompleks apa sih bilangan kompleks itu bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner bilangan imajiner itu adalah I atau akar dari negatif 1 untuk mendefinisikan variable dengan tipe bilangan kompleks kita bisa tuliskan seperti ini misal Y sama dengan 2 ditambah 3I dimana bilangan 2 dan 3 adalah komponen bilangan real dan I adalah komponen imajiner dengan sintaks type of Z diperoleh bahwa tipe variable dari Z adalah kompleks tipe variable yang selanjutnya yaitu karakter atau huruf atau string untuk menuliskan nilai variable karakter maka teman-teman harus menambahkannya dengan tanda petik double di awal dan di akhir nilai variable ini misal kita definisikan variable A dengan nilai nama tanda petik tersebut berfungsi untuk mendefinisikan karakter bahkan jika teman-teman memasukkan bilangan bilangan di dalamnya maka juga akan dibaca sebagai sebuah variable karakter bukan double atau integer tipe variable yang terakhir adalah logikal yaitu nilai kebenaran sebuah proposisi dalam matematika proposisi selalu bernilai benar atau salah nilai ini bisa kita simpeni dalam sebuah variable misal kita definisikan variable B itu nilainya adalah benar atau true maka B adalah sebuah variable dengan tipe logikal yang nilainya true jika bernilai salah teman-teman bisa menggantinya dengan false true dan false dalam R juga bisa ditulis secara singkat yaitu hanya T atau F saja nah demikian nih tipe-tipe variable dalam bahasa pemrograman R teman-teman penghobi data bisa mengakses file dalam video ini pada link yang sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi di bawah terima kasih sudah menonton subscribe channel ini untuk mendukung kami dalam menyediakan fasilitas belajar data sains berbahasa Indonesia secara gratis like dan komen jika teman-teman suka video ini serta share video ini ke teman-teman kalian yang juga sedang ingin belajar tentang data sains sekian saya Joko Elianto hobi data wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati